Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Nah ini kita satu kasus lagi ya Untuk koleksi Dimana stasioner atau engine speed turun Coba dinyalakan Nah RPM Di bawah 2000 Nah ini Engine speednya terlalu rendah Nah ini kita coba tangani Kita coba periksa masalahnya dari mana Biasanya sih tertuju ke bagian ISC atau engine speed control Tapi kita coba periksa lagi Apakah memang benar dari sana Atau memang ada dari part yang lain Yuk kita saksikan dan kita lihat video Oke dilanjut kembali teman-teman Ini RPMnya Di bawah 1000 Kadang naik 900 kadang-kadang naik Di angka 1000 Nah ini tidak normal teman-teman Harusnya ini di angka 1400 atau 1600 Rotasi putaran per menit Untuk idealnya Atau normalnya Engine speednya Untuk motor unit Kita serahkan ke teknisi kita Untuk penanganan kasut ini Yuk semangat Untuk teknisi kita Mudah-mudahan Keluhannya terselesaikan Atau terjawab Untuk keluhan dari Pemiliki darahnya Oke dilanjut kembali teman-teman Untuk melakukan Pembongkaran di bagian-bagian Kapar tertentu ya Dan ini juga kita lepas Untuk bagian Suspensi Untuk bautnya Atau baut pengikatnya Supaya kita lebih leluasa Untuk menuju Atau mengakses bagian Yang akan kita perbaiki Atau periksa Kita fokus dulu Ke bagian ISC Teman-teman Nah ini kita lepas Seperti ini Supaya lebih Seperti jauh Lebih jauh jangkauan Seperti ini Nah disini Nah ini untuk bagian ISC nya disini Teman-teman Kita coba Nyalakan Untuk lampunya Nah disini Teman-teman Kita coba Nyalakan Apa Lepas terlebih dahulu Untuk unit ISC nya Biasanya untuk Yang berhubungan Ke bagian Engine speed Ya Engine control Itu bagian Ini Ada yang bagian Turtle body Ada yang Hitam Seperti ini Sensor lah ya Jadi Biasanya Ada sumbatan Atau ada Istilahnya Kotoran Yang tertumpuk Di bagian Ujung Penampang Katup ISC Ini kita coba Lepas terlebih dahulu Teman-teman Untuk melepas Hati-hati Karena di dalam Itu ada bagian Per ya Itu biasanya Kalau teman-teman Gak hati-hati Lepas terlebih dahulu Itu loncat Nah itu Pas posisinya Loncat Itu hilang Susah kita carinya Nah ini Untuk Katup ISC Nah ini Sangat kotor Teman-teman Kotor sekali Ya Katup ISC Sangat kotor Dan itu Penyebab Dari Langsam Atau Stasioner Yang kabur Yang kabur Atau hilang Atau istilahnya Yang tidak Normal Atau tidak Standar Kita lihat Bagian lubangnya Teman-teman Ini bagian Lubang Teman-teman Silahkan Teman-teman Bisa Haksikan Nah itulah Pokoknya Itu sebelah sini Nah disini Kotor sekali Untuk di ujungnya Atau di bagian Dalamnya Karena memang Ada penumpukan Dari Karbon Atau Debu-debu Yang terhisap Oleh Hisapan Atau istilahnya Pas idling Itu Tertumpuk Di sana Teman-teman Nanti kita bersihkan Yuk Kita lihat Bersihkan Teman-teman Untuk membersihkannya Silahkan Gunakan Unit Ini Ya Cotton Bat Silahkan Teman-teman Di rock rack Seperti itu Seperti kita Merock rack Kuping Kita Nanti kita Coba Lihat Apakah Benar Hitam Sekali Nah Ini Teman-teman Nah ini Kondisinya Sangat Hitam Sangat Kotor Inilah Penyebabnya Si SC Yang Atau Istilahnya Idling Speed Yang Bermasalah Atau Kabur Kita Coba Terus Bersihkan Dan Pastikan Ini Sangat Bersih Ya Teman-teman Karena Jika Memang Masih Ada Tumpukan Tumpukan Atau Istilahnya Sisa Sisa Karbon Kotoran Kotoran Yang Tertempel Di Bagian Itu Otomatis Masalah Belum Terselesaikan Karena Masih Ada Penyebutan Harusnya Secara Bypass Untuk Adanya Udara Masuk Ke Bagian Itu Tapi Terhambat Oleh Adanya Jebuk Atau Karbon Yang Menumpuk Sudah Kelihatan Bening Tadinya Agak Bukat Hitam Sekarang Kita Dibersihkan Kelihatan Ini Kita Secara Simple Jika Memang Buru Buru Karena Ini Motor Mau Dipakai Jadi Kita Tidak Open Trottle Body Kita Sebatas Membersihkan Bagian ESC Saja Supaya Ini Masalah Segera Terselesaikan Dan Motor Bisa Di Operasional Kembali Kita Bersihkan Kita Dibersihkan Dulu Untuk Bagian Katuk ESC Nah Ini Kotor Sekali Hitam Sekali Tangan Mekanik Juga Ini Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Oke Ini Sudah Dibersihkan Untuk Unit Katuk ESC Dan Kita Coba Langsung Pasang Teman Teman Ini Untuk Alur Pemasangannya Teman Teman Silahkan Seperti Itu Lepaskan Kisaran Ada Sekitar 2 Atau 3 Millilayah Silahkan Seperti Itu Nanti Juga Teman Kalibrasi Saja Nah Itu Masukkan Pair Terus Karet Juga Jangan Sampai Ketinggalan Ini Ada Karet Seperti Itu Kita Motor Kita Menghaikan Nah Kita Ulangkan Supaya Mudah Untuk Kita Mengakses Ke Bagian YSJ 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 Tep Hanash Oke Hati-hati Teman-teman Jika Memang Suhu Kondisi Motor Masih Panas Jangan Periang Kenal Pot Panas Oke Itu Pemasangan Tidak Mungkin Terbalik Untuk Pemasangan Oke Teman-teman Ini Kita Coba Pasang Dikalibrasi Untuk Mengkalibrasi Teman-teman Silahkan Kunci Kontak Di On Off Tiga Kali Itu Biasanya Dia Kembali Ke Dudukan Awalnya Jarak Renggarnya Kembali Ke Setelan Pabrik Biasanya Seperti Itu Jika Memang IAS Biasanya Masih Sehat Olah Fiat Tidak Ada Masalah Corse Lating Di Bagian SC Ataupun Di Perkabel An Oke Langsung Kita Coba Nyalakan Teman-teman Nah Ini Sudah Bisa Dikatakan Naik Ya Oke Terlalu Tinggi Biasanya Kita Coba Lagi Untuk Di On Off Dulu Untuk Memastikan Dia Pas Posisinya Dia Tertutup Bener-bener Jika Memang Motor Sudah Menyala Sepersekian Detik Ya Oke Ini Langsam Sudah Balik Teman-teman Ya Langsam Sudah Balik Tidak Ada Tidak Ada Lost Langsam Atau Engine Speed Kita Biarkan Dulu Kalian Silahkan Teman-teman Hoream Atau Kiranya Males Buka Silahkan Suhu Panaskan Dulu Dengan Normalnya 80 C Jika Memang Masih Langsam Terlalu Tinggi Kita Ada Pembongkaran Ulang Untuk Memastikan Posisinya Supaya Agak Lebih Menutup Oke Jika Memang Kembali Normal Teman-teman Silahkan Pakai Langsung Aja Jika Memang Terlalu Tinggi Silahkan Teman-teman Bongkar Kembali Sesuaikan Dengan Kondisi Normalnya Oke Teman-teman Kita Lanjut Ke Bagian Pemeriksaan Secara Waditi Dan Kita Coba Langsung Koneksikan Ya Teman-teman Nah Ini Sudah Berhasil Itu Terakhir Final Cek Wajib Kita Lakikan Seperti Ini Untuk Memeriksa Bahwa Kondisi Motor Sudah Clear Masalahnya Tidak Ada Kendala Kerusakan Lain Selain Tadi Yang Kita Bahas Atau Yang Kita Perbaiki Bagian ISC ID Feed Control Ini Sedang Kita Inisiasikan Atau Isilah Sambungkan Antara Unit Kendaraan Atau Motor Dengan Software Ya Komputer Untuk Memeriksa Dan Memastikan Semuanya Sudah Terkendali Semuanya Sudah Clear Masalah Ini Masalah Adalah 37 Ini Muncul Tadak 37 Kita Cek Masalahnya Apa Langsam Terlalu Besar Tadi Ada Naik Karena Sudah Kita Lakukan Perubahan Biasanya Ada Perubahan Dibersihkan Itu Muncul Langsam Terlalu Tinggi Atau Istana Terlalu Tinggi Dan Kita Sesuaikan Dari Kalibrasi Sudah Kembali Normal Dan Tentunya Ini Bisa Dihapus Bukan Silang Merah Hanya Sebatas Checklist Dan Ada Keterangan Pulihkan Ini Pulihkan Ini Sebatas Kita Terima Atau Hapus Kita Coba Hapus Peri Kerusakannya Oke Aman Ini Sudah Bisa Dihapus Kita Coba Langsung Ke Bagian Komerisan Dinamis Teman Teman Ini Kita Coba Cek Motor Kita Nyalakan Apakah Kita Coba Koneksikan Lagi Sambungkan Oke Kita Nyalakan Teman Teman Nah RPM Nyalakan 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 Masih Stabil Tidak Ada Loss Bagian Langsam Tidak Ada Juga Over Terlalu Tinggi Di Di Bagian Lossam Coba Periksa Untuk Poin Poin nya Normal Dan Tidak Untuk Bagian Dari Engine Speed begini dari suhunya tunggu dulu sampai diangkat 80 raja Celcius baru bisa kita munculkan poin-poin penting yang kita periksa menggunakan software ini oke teman-teman ini sudah diangkat 80 raja Celcius kita coba nah ini kita sudah pastikan masalahnya udah hijau tapi satu ini FM nya di bawah 1500 kita coba dulu untuk sekali lagi kita periksa munculnya apa maka masih terlalu kecil oke ini udah normal karena suhu misalnya perponalo udah ke bagian suhu kita suhu memang belum stabil RPM biasanya tidak pas ya tidak sesuai ini sudah diangka reks antara 1500 sampai 1700 RPM ini sudah di tengah-tengah ini bahwa membuktikan bahwa ini motor sudah kembali normal bahwa masalah yang tadi disebutkan oleh pemerintah kendaraan sudah terjawab dengan sempurna ya oke seperti itu ya langsung sudah normal semuanya sudah kembali normal hanya sepatut pembersihan saja di bagian katut ISC dan dudukan ISC nya dari kerja bodinya itu jika memang teman-teman buru-buru ya jika memang santai untuk customer yang meminta untuk enjoy relax tidak ada kerja lain silahkan bongkar dengan menggunakan telka bodinya dilengkapi benar-benar dibersihkan semua total itu jika buru-buru teman-teman tinggal bersihkan bagian itu saja oke itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatannya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bermanfaat untuk kita semuanya mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk teman-teman jika ada mengalami kendala dan keluhan yang sama seperti yang kami alami Aikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati